Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Masmur pasal 118 ayat 25 dan ayat yang ke-26 Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Masmur pasal 118 ini dalam tradisi Ibrani disebut Halel. Halel itu artinya puji-pujian atau nyanyian pujian. Halel ini biasanya dinyanyikan pada waktu persiapan pascah orang Yahudi. Karena itu pada waktu Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia mengajak murid-muridnya berdoa dan juga bernyanyi. Nah nyanyian yang dinyanyikan oleh Yesus pada waktu itu menurut tradisi orang-orang Yahudi adalah Masmur pasal 118. Nah khusus ayat 25 dan ayat yang ke-26 ini memiliki kaitan rat sekali dengan perayaan Minggu Palem. Karena kalau kita membaca tradisi Minggu Palem itu adalah untuk memperingati ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem maka orang-orang beramai-ramai menyambut dia. Mereka menaruh daun palem di jalan yang akan dilalui oleh Yesus ketika dia mengendarai seekor geledai. Dan mereka meneriakan bagian dari Masmur ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan menurut tradisi mereka tidak hanya sekedar meneriakan begitu saja tapi itu dinyanyikan oleh mereka. Artinya apa? Orang-orang Israel pada waktu itu ketika Yesus datang ke Yerusalem sangat mendambakan pertolongan dari Tuhan. Karena pada saat itu mereka berada dalam kondisi sebagai orang-orang yang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah sebagai bangsa yang terjajah mereka tentu saja sangat mendambakan supaya bisa keluar dari peristiwa yang memilukan buat mereka. Kenapa? Karena mereka pun ketika dijajah pada waktu itu tidak memiliki kebebasan dalam beribadah. Tidak memiliki kebebasan seperti ketika mereka tidak sedang dalam situasi penjajahan. Nah situasi yang dihadapi oleh umat Israel pada waktu itu barangkali ada sedikit kemiripannya dengan situasi kita sekarang ini. Kita seperti terkurung, kita seperti tidak berdaya ketika dunia diserang dengan pandemi virus corona. Maka situasi seperti ini membuat kita seperti tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan daya menghadapi semuanya itu. Banyak uang telah digelontorkan untuk melawan virus corona ini. Banyak usaha, banyak strategi telah disusun oleh pemerintah dari berbagai bangsa untuk mengatasi ini. Ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan pembatasan atau isolasi wilayah, ada yang melakukan physical atau social distancing. Dan banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah jangan sampai virus ini masuk ke negara atau ke daerahnya. Tapi apa daya, virus itu tetap masuk juga di Indonesia. Dan ketika virus itu sudah masuk, bagaimana kita menghadapi itu? Seperti ada kepanikan di mana-mana. Orang-orang ada yang menyerbu tokoh-tokoh sualayan, ada yang mengumpulkan sembako begitu banyak, ada yang membeli masker begitu banyak, ada kepanikan di mana-mana. Dan sesungguhnya dalam situasi seperti ini, yang kita harapkan satu-satunya adalah pertolongan dari Tuhan. Maka seruan kita dalam hati kita adalah, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ana Adonai, hosiana, selamatkanlah kami. Ya Tuhan berilah kiranya kami kemujuran. Ana Adonai, hadselikhana. Artinya supaya kita jangan sampai di tengah-tengah wabah virus corona ini. Kita menghadapi masalah ekonomi, kita menghadapi masalah pendidikan, dan masalah-masalah yang lain. Nah untuk itu firman Tuhan pada hari ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, Baruk Haba Beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah konteksnya pada perayaan Minggu Palem, ucapan ini diucapkan ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, artinya orang-orang melihat bahwa inilah jawaban Tuhan, inilah orang yang diberkati Tuhan, inilah orang yang diurapi Tuhan, inilah Mesias, inilah penyelamat kami. Nah ketika Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang, semua mata tertuju kepada dia. Sehingga mereka menyambutnya sedemikian rupa, seperti menyambut seorang raja yang baru. Dan itulah sesungguhnya yang perlu kita lakukan pada saat ini. Kita harus menyambut Yesus dengan penuh kesungguhan di dalam hati kita, di dalam rumah kita, di dalam gereja kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Kita harus menyambut Yesus hadir, karena dialah satu-satunya penyelamat kita. Dialah satu-satunya yang datang membawa pengharapan bagi kita. Dan apa yang dikatakan di sini, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan, mi beth Adonai. Dari dalam rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan? Rumah Tuhan yang sejati adalah di dalam hati kita. Hati kita adalah singgah sananya Allah. Roh kudus bertahta di dalam hati kita. Dan adakah kita menyambut Kristus di dalam hati kita, di tengah-tengah wabah yang sedang dialami oleh dunia saat ini? Atau jangan sampai kita masih dihantui dengan ketakutan, kita masih dihantui dengan kepanikan. Dan Yesus setiap kali bertemu dengan orang-orang yang menghadapi masalah, yang menghadapi persoalan, Yesus selalu melihat bahwa yang paling membuat masalah sesungguhnya adalah ketakutan di dalam diri setiap orang. Makanya dia selalu memulai dengan perkataan, jangan takut, mefobo dalam bahasa Yunaninya. Kenapa? Karena ketakutan itulah yang melemahkan kita. Dan terbukti dalam dunia medis pun dikatakan bahwa untuk meningkatkan imun tubuh kita, maka kita harus belajar memiliki rasa tenang dalam hati kita. Hati yang gembira adalah obat. Maka buatlah hati kita menjadi gembira. Bagaimana supaya hati kita gembira? Sambutlah Kristus, berilah Kristus tempat yang terindah dalam hati kita. Andalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengandalkan hal-hal yang lain untuk membuat hati kita tenang. Hanya Kristus yang sanggup membuat hati kita tenang. Maka di Minggu Palem ini, sama seperti orang-orang Yerusalem, begitu bersuka cita melihat Yesus datang dengan seekor keledai, maka pada hari Minggu ini, sambutlah Kristus dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, beri dia tempat yang terbaik dalam hati kita. Maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera yang berasal dari dia. Dengan demikian, kita akan memiliki kemampuan yang lebih untuk mengatasi apapun persoalan kita pada saat ini. Karena ada begitu banyak imbas dari masalah virus corona ini. Ada yang terpaksa harus berhenti bekerja dulu. Ada yang terpaksa kehilangan pekerjaannya sementara. Ada yang bisnisnya terganggu. Banyak sekali persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tapi ingat, hati yang gembira itu kuncinya. Buatlah hati kita gembira. Buatlah hati kita bersuka cita. Dan biarkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Selamat merayakan Minggu Palem. Tuhan memberkati.